Pemirsa suasana duka menyelibuti rumah keluarga Abdul Manan di Surabaya, Jawa Timur. Kepala sekolah sekaligus tokoh agama itu meninggal dunia bersama dengan dua anak dan seorang cucunya dalam kecelakaan maut di Boyolali, Jawa Tengah. Karangan bunga terlihat memenuhi rumah mendiang Abdul Manan di Surabaya, Jawa Timur. Silih berganti, keluarga dan kerabat mendatangi rumah duka untuk mengucapkan turut berbela sungkawa. Abdul Manan, 68 tahun, meninggal dunia bersama dua anak dan seorang cucunya dalam kecelakaan maut. Minibus menabrak truk di Boyolali, Jawa Tengah. Keluarga korban hingga kini tak percaya. Ayah, dua anak, dan seorang cucunya pergi begitu cepat. Pihak keluarga korban telah mengirimkan ambulans untuk menjemput jenazah korban agar bisa segera dimakamkan. Diperkirakan, jenazah korban tiba di rumah duka pada Sabtu malam. Rencananya empat jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari kediaman keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan.